Jaminan dari tua buat para atlet Karena dari dulu waktu kecil saya lihat Kayak contohnya LSPKAL ya LSPKAL setelah melibarkan bendera merah putih Buat kita, bangsa Indonesia Tapi setelah pensiun kita lihat kehidupannya Sangat memperlihatikan Mudah-mudahan saya juga bisa Membantu LSPKAL yang lain Kalau saya dikasih kesempatan untuk jadi anggota dulu Feren banget Mas Ali Karena tentu saja kalau kita lihat Mas Ali Dan kita lagi ada buru tangkis dunia Dan kita lagi ada buru tangkis Indonesia Dan tidak hanya dari dunia buru tangkis saja Tapi semua berbagai cabang olahraga Tentu saja yang sudah berprestasi Dan mengaruhkan nama bangsa Menaikan bendera merah putih Dan membadarkan Indonesia raya di tingkat internasional Pasti harus ada jaminan untuk hari itu hanya ya Mas Ali Dan itu yang akan menjadi salah satu perjuangan Yang akan diperjuangkan oleh Mas Ali Nah, kan ada banyak pantai ini Mas Ali Kenapa kemudian hari itu tertanya kepada Pak ASD? Saya pernah mengenai PASD karena Partai Mubadu Partai Mubadu Dan masa ini cocok dengan saya Anti-korupsi dan anti-edologasi Baik banget Mas Hari Memang terlihat malu-malu Tapi kalau kita lihat Di dunia buru tangkis Smash-nya itu tidak diragukan lagi Dan saya juga tidak diragukan lagi Nanti kiprahnya di dunia DPR Nanti pasti juga tidak akan Mau mengharukan Dan men-smash kontor Kalau katakan sisa parah Nah Terima kasih banyak Mas Hari Nanti saya juga mau tanya Pendapat dari keluarga juga Tentang Apa tanggapannya Menangkan Mas Hari Tapi saya mau tanya dulu ya Mas Iskri Kira-kira PASD pasti merasa sangat terhormat Tau ya sis ya Dengan hadirnya Mas Hari Menjadi salah satu calon Anggota Legislatif Bakal calon anggota Legislatif Selamat siang Teman-teman media Untuk Mas Hari Anto Arbi Mbak Wibi Ibu Sri Dan juga keluarga Semuanya Terima kasih yang sudah mengantar Mas Hari hari ini Dan selamat datang Buat Mas Hari Anto Arbi Seorang Pahlawan Pahlawan kita Di event internasional Bagaimana Kita begitu bangga ya Di event internasional Kita bisa merebut juara Bisa mendengar lagu Indonesia Raya Dikumandangkan Ini aja Ngebayaknya saya merindih gitu Mengingat masa-masa itu Meskipun kita cuma bisa nonton Dari televisi Tapi rasa bangganya itu Di rumah Seperti kita juga disana Dan ikut njemes gitu Gak disitu Jadi Luar biasa banget Seorang pahlawan bangsa Hari ini telah memutuskan Untuk terus berjuang Tidak hanya Berhenti sampai di lapangan hijau Tapi Memutuskan untuk Ikut dalam perjuangan Mengisi kursi-kursi parlement kita Dengan orang-orang yang terbaik Ini adalah bagian dari visi kami Impian kami Yang kami sebut Sejak awal Bahwa PSI didirikan Ya untuk Menampung putra putra terbaik bangsa Apapun Ratar belakang mereka Saat ini Masari kompetensinya jelas Di bidang olahraga Dan di waktu-waktu yang sebelumnya Kita sudah ada juga Calik-calik yang Dengan kompetensi Di bidang masing-masing Di bidang hukum Di bidang seni Dan sebagainya Jadi Saya sangat berterima kasih Mas Hari telah Mempercayai PSI Dan telah berani Mengambil putusan Keluar dari zona nyaman Siapa yang gak kenal Mas Hari yang tersebut Sebagai seorang Atlet gitu kan Dia bisa hidup nyaman Sekarang bisnisnya juga Sudah berjalan dengan baik Produk-produknya Menjadi Pilihan untuk Orang yang mau Perluan raga Dengan punya kualitas Tapi harganya affordable Hidup enak Tapi mau Bersusah payah Menggeluti Sebuah bidang baru Yang dia juga Pasti tidak pernah Ngebayangin harus berurusan Dengan legislasi Dan sebagainya Karena ada problem Yang belum selesai Dari dulu Terutama saya teman-teman wartawan Kesering dengar Miris kan Tapi disebut Ada lesbikal Kalau gak salah Saya pernah baca kisahnya Dia itu jadi Tukang parkir ya Di kementerian Ya kememorasi itu Bayangkan Seseorang yang pernah mengharungkan Nama bangsa Di hari tuanya Dia orang jadi Tukang parkir Untuk mendapatkan Biaya hidup Sehari-hari Ada lagi Pernah juga masuk berita Seseorang atlet Kalau gak salah Atlet akad besi Perempuan Yang harus Menjual Piala-pialanya dia Yang dia dapatkan Gak susah payah Hanya Karena Tidak punya biaya Untuk hidup sehari-hari Jadi Bagaimana mereka ini Pengelawan Begitu mereka bisa menang Kita ikut bangga Kalau mereka kalah Di sana kita juga mungkin Ada kesel-kesel Kok kalah sih dan sebagainya Tapi kemudian Nasibnya seterusnya Gak ada yang Gak ada yang tahu Gak ada yang ngurusin Disitu padahal kita bicara Tentang Gak hanya segera petan olahraga Tapi olahraga itu menjadi Cara untuk kita Diplomasi yang Sangat soft Mengharungkan nama bangsa Orang denger Indonesia Mau datang ke sini Terima kasih telah menonton!